Intro Terima kasih Nusantara Bipo masih bersama kami di Jawa Post Update Dan tadi sudah disinggung oleh rekan saya yaitu Dista Bahwa kita mau membahas tentang yang lagi viral tentang kasus seseorang pria yang memelihara landak Dan ini juga yaitu kasus yang menimpa Nyoman Sukena pria asal Badung, Bali menjadi polemik di masyarakat Sukena yang dikenal keluarga sebagai sosok penyayang binatang kini terancam penjara selama 5 tahun Akibat memelihara 4 ekor landak Jawa Langka di rumahnya Kisnyoman Sukena pria asal Badung, Bali pecah usai dirinya menjalani sidang di peradilan negeri dan pasar pada kabis lalu Di hadapan sang istri serta para kerabat Sukena tak mampu menahan rasa sedihnya Usai didakwa bersalah oleh penuntut umum akibat memelihara 4 ekor landak Jawa kesayangan di rumahnya Sukena yang tak mengetahui bahwa landak berjenis histrik Jawa dika tersebut hewan langka yang dilindungi negara Tidakwa melanggar pasal 21 ayat 2A Junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 tahun 90 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Akibatnya Sukena terancam pidana penjara selama 5 tahun Takdakwa Sukena saat ini ditahan dan dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Kerobokan, Bali Kasus yang dialami Sukena tersebut meruai kontroversi dan menjadi polemik publik Banyak pihak yang menyeroti kasus tersebut dan dakwaan yang diberikan terhadap Sukena dinilai berlebihan Menanggapi hal tersebut Kejaksaan Tinggi Bali tak tinggal diam Melalui siaran pers tertulis, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Subadana berkatakan Akan berkoordinasi dengan Majelis Hakim dan Jaksa Pembentuk Umum Agar di persidangan selanjutnya penahanan Sukena dapat ditanggukan dan hukuman terhadap Sukena diringankan Solusi melalui restoratif justis Namun harapan tersebut syarna karena dalam kasus Sukena negara dianggap sebagai korban Artinya belum memungkinkan untuk dilakukan restoratif justis karena sudah masuk persidangan Masih ya dengan ibaratnya periswa seperti ini ancaman hukumannya 5 tahun luar biasa Yang kemarin ada tambang berapa bulan itu? Dendangnya cuma 5 ribu Kemarin ada juga yang sampai menghilangkan nyawa seorang wanita eh tiba-tiba bebas Makanya masyarakat langsung heboh langsung pengen bersuara justice for Pak Nyuman Sukena ini Makanya kita pengen tahu juga duduk perkaranya seperti apa Kita coba terhubung dengan rekan jurnalis Yoko TV di Bali Ada Bayu disana, Bayu selamat pagi Halo selamat pagi Mas Bistan Selamat pagi Bayu Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini ada informasi lebih lengkapnya seperti apa nih? Bayu karena sekarang sedang berada di kejari juga sepertinya Silahkan Bayu Ya memang benar telah terjadi Seperti kita kan Dimana pria asal Baduk Yaitu Sukena Didakwa atas Kasusnya Yang Diduga Memelihara empat ekor landak Jawa Namun Karena dirinya tidak mengetahui Pedakwaan Hukuman penjara selama lima tahun itu dianggap berlebihan dari polemik di masyarakat Namun Disana Dari 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 Disana Kerjati Telah melakukan pengajuan permohonan penangguhan Untuk tidak ditahannya Pak Nyoman Sukena Sedangkan dirinya saat ini masih ditahan di lapas kerobokan Badung-Bali Dimana itu sementara Menunggu hingga Sedang yang akan dilakukan pada Kamis esok Dalani sedang lanjutan dari kasus pemeliharaan landak ini Nah saat ini saya sedang berada di Kejari Badung Rencananya ingin menanyakan Terkait dengan kasus ini Namun Sayang sekali saat ini sedang berlangsung Rapat mengenai kasus tersebut Dimana saat ini Kejari Badung Dan Kejati Serta Kejagung juga Sedang melakukan rapat koordinasi Untuk mencarikan solusi-solusi terbaik Untuk menyelesaikan polemik dari kasus landak ini Seperti itu Halo Yang akhirnya muncul kasus ini gitu Apakah memang ada Upaya dari Nyuman Skena ini untuk menjual belikan Atau sebenarnya dia hanya memelihara satu binatang Yang kabarnya hanya ditemukan di ladang yang dimilikinya Ya dari Bapak Nyuman Skena tersebut sebenarnya merupakan orang yang sayang dengan binatang Dimana dia melihat landak itu tersebut Yang merupakan peninggian dari mertuanya Kemudian dari rasa ibanya dia sendiri hanya memelihara tersebut Dan dari berdasarkan informasi masyarakat dari desanya Memang landak Jawa tersebut sebenarnya belum ditemukan di daerah tersebut Terlebih daerah bongkas seperti tersebut merupakan banyak ditemukan ladang kebunan Yang bahkan landak tersebut dianggap hama Kita sering memangsa perkebunan-perkebunan masyarakat di sana Baik, tapi mungkin Mbak Yu terendusnya Bapak Sukena ini memelihara yang ternyata landak Jawa ini adalah yang hewan langka Itu sebenarnya dari siapa? Atau memang ada yang melaporkan ke pihak berwajib? Atau bagaimana? Apakah ada informasinya Mbak Yu? Ya, dari kasus itu awalnya merupakan penyidikan dari Polda Bali Hingga saat ini masih belum dikonfirmasi siapa yang melaporkan kejadian tersebut Namun dapat dipastikan hal tersebut merupakan imbas dari kurangnya sosialisasi Dari BKSDA sendiri Dimana masyarakat sekitar sana Yang merupakan warga lokal Dimana banyak menemukan landak Secara langsung tidak mengetahui bahwa landak tersebut Hewan yang dilindungi, begitu Jadi ini merupakan kasus yang sebenarnya sederhana Namun banyak publik yang menganggap bahwa dakwaan terhadap suki Dianggap berlebihan Sedikit memastikan lagi Bayu berarti proses sidang sudah berlangsung Dan akan nanti disidangkan lagi di hari Kamis Tapi memang sudah ada dakwaan 5 tahun penjaraan jaman ya seperti itu Ya benar sekali Saat sidang pendugaan bukti perkara dan sidang dakwaan Bahwa Nyoman Sukena terbukti Dikatakan terbukti melanggar Asal tentang konservasi sumber daya alam Yaitu melihara hewan landak Dan hukuman penjaranya memang Diancam 5 tahun penjara Baik terima kasih Bayu untuk informasinya di awal ini Kita ingin juga menyapa seorang pakar hukum Ada Pak Hufron yang juga tersambung secara daring Pak Hufron selamat pagi Pak Pagi Mas Distan, Mbak Nola, Mbak Bini Selamat pagi Pak Hufron Kita bersama dengan Dr. Hufron dari Untak, Surabaya Pak Hufron kalau melihat kasus ini Saya ingin tahu pandangan Anda terlebih dahulu Pak Di awal ini didakwa 5 tahun penjara Untuk seseorang yang disebut tidak mengetahui Bahwa ini ada aturan yang ternyata juga melarang untuk melihara landak ini Pak Hufron Ya, terima kasih Mas Distan Bahwa ada satu Apa yang disebut sebagai Hukum Bahwa seseorang itu tidak bisa Berdalip bahwa Karena tidak tahu bahwa itu Melanggar hukum Lantas itu jadi alasan untuk dibahaskan dari hukum Ini prinsip yang pertama Artinya semua orang dianggap tahu hukum Meskipun faktanya Tidak tahu bahwa kalau itu Ternyata dilarang misalkan Yang kedua ada Bahwa Persoalan Inyoman Sukima Sukina ya Yang kemudian Memelihara 4 ekor landak jawa Yang kemudian Itu dilakukan penyidikan oleh Pol Bali Yang kemudian Dilanjutkan Dilanjutkan pemeriksaan Dan dibuat Dawaan oleh Jaksa Dan dilimpahkan pengadilan Dan diperiksa kemudian Oleh Pengadilan Negeri Menurut saya Sesungguh Punya izin Mestinya sejak semula Menurut saya Pada saat dilakukan Misalkan penyidikan di Folda Bali itu Ada pendekatan restoratif Karena di pasal 12 Peraturan Oparli Nomor 6 Tahun 2019 Itu dimungkinkan Untuk diselesaikan Secara Restoratif Justice Begitu pula Ketika Sudah sampai Disuratkan Sebelum sampai Ini diajukan Pengadilan Seharusnya Menurut saya Perkara ini Juga bisa Dihentikan Penuntutannya Melalui Tanda restoratif Justice Di dalam Pasal 5 Aturan Daksa Agung Nomor 20 Tahun 2015 Jadi sesungguhnya Kalau sejak semula Bahwa penyidik Di Di Folda Bali Dan Kejari Di Badung Memahakan Perkaraan ini Dengan Segala situasi Dan suasana Kebatinannya Misalnya Kepeduliannya Misalkan Sesungguhnya Sejak semula Bisa dilakukan Pengentian Penyidikan Atau Pengentian Penuntutan Dengan Alasan Dilan Restoratif Justice Untuk Sampai Sebelum Diperiksa Di Pengadilan Saya kira Itu catatan Saya yang Kedua Mas Istah Jadi Ternyata Masih ada Harapat Seharusnya Restoratif Justice Tapi Ternyata Memang Sudah Langsung Saat Ini Tadi Kita Sudah Berbicara Dengan Mas Bayu Dan Bayu juga Mengatakan Pak Nyoman ini Sudah Berada Sudah 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 Ditan Terlebih dahulu Kita buka dulu Beberapa artikel Pak Ufron Ke Beberapa artikel Terkait dengan Kasus ini Kita Lihat dulu Beberapa artikel Terkait dengan Kasus Pelihara Landak Yang Yang ada Yang ada di Jawa Pos Radar Semarang Data idea Memberitakan Sosok Nyoman Sukena Pria Bali Yang di Ponis Penjara 5 tahun Gegara Pelihara Landak Jawa Oke Ini Yang masih Terus Diberikan Belaan Dari Masyarakat Kepada Panyoman Ketidaktauan Tapi Ternyata Dari Pakar Hukum Kita Hari ini Menyampaikan Ya Ternyata Tetap Tidak Boleh Harus Tahu Dari Bali Di Bali Ternyata Pelihara Landak Malah Dibui Di Malang Sati Landak Malah Jadi Menu Favorit Yang Agak Simpang Timpang Sekali Atau Mungkin Jenis Landak Yang beda Yang Kemarin Di Kasus Di Bali Ini Spesifik Landak Jawa Landak Yang Di Malang Landak Saya Ternyata Rame Di Satu Lagi Adakah Artikel Lain Yang Buka Terkait Dengan Kasus Ini Oke Sepertinya Hanya Itu Oke Ada Satu Lagi Viral Kasus Landak Jawa Warga Dukung Pembebasan Nyoman Sukena Yang Di Kalim Pos Jadi Memang Kalau Warga Melihat Dari Sisi Orangnya Tahu Aturan Ini Lalu Tidak Bermaksud Menjual Belikan Bahkan Memelihara Dan Kalau Bisa Memang Kembang Biakan Supaya Ini Ada Gak Cuman Satu Jadi Jadi Barang Hewan Langka Kalau Misalnya Di Kembang Biakan Kan Bagus Dan Juga Warga Sana Menilai Bahwa Landak Jawa Yang Ditangkap Bapak Sukena Ini Ternyata Hama Disana 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 Dianggap Mengganggu Tapi Kita Coba Nanti Kita Diskusi Lebih Lanjut Lagi Dengan Pak Ufron Dari Sisi Hukum Juga Karena Tadi Memang Pada Prinsip Awalnya Adalah Gak Bisa Kalau Dianggap Tidak Tahu Karena Hukum Ini Di Adanya Hukum Dan Pasal Pasal Yang Ada Dianggap Masyarakat Memang Tahu Mengikuti Aturan Saya Jadi Takut Ternyata Saya Ini Pelanggar Hukum Tanpa Seperti Tauan Saya Informasi Atau Dialog Akan Ditadirkan Lagi Usai Jena Tetap Bersama Kami Lusantara People Kita Kembali Lagi Di Jawapos Update Dan Kita Masih Saja Membahas Satu Kasus Yang Memang Lagi Viral Jadi Polemik Di Masyarakat Dimana Saat Ini Ada Seorang Pria Nyoman Sukena Yang Ditangkap Karena Ternyata Memelihara Landak Jawa Yang Langka Dan Ternyata Harus Terjerat Hukum Kita Masih Tersambung Kalau Tadi Pak Ufron Bilang Harusnya Dari Awal Sudah Ada Upaya Untuk Restoratif Justis Bahkan Ketika Penyidikan Di Polisian Seperti Itu Yang Ingin Saya Ternyata Apakah Memang Ini Sengaja Dibawa Ke Persidangan Terlebih Dahulu Supaya Membuktikan Bahwa Ada Pasal Yang Dilanggar Di Sana Terlepas Nanti Fonisnya Akan Mungkin Berpihak Kepada Masyarakat Dengan Pertimbangan Hakim Nantinya Gimana 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 Ufron Ya Saya Lanjutkan Yang Nomor Tiga Saya Hendak Meluruskan Bahwa Sekarang Prosesnya Itu Masih Penuntutan Jadi Jaksa Menuntut Terdakwa Masuk Kena Itu Dengan Lima Tahun Jadi Itu Belum Fonis Yang Dijatuh Ke Pengadilan Berikutnya Ada Menurut saya Adalah Tepat Kalau Pada Kasus Ini Jaksa Mengajukan Penangguhan Penahanan Jadi Pengalian Penahanan Dari Tahanan Misalkan Karena Kan Ditahan Dilapas Keropokan Itu Menjadi Tahanan Rumah Atau Penangguhan Tahanan Pertanyaan Mas Menarik Adalah Bahwa Soal Bagaimana Kira-kira Fonis Hakim Yang Nanti Akan Dijatuhkan Kepada Inyoman Menurut Saya Bahwa Hakim Bisa Saja Menjatuhkan Sebuah Hukuman Yang Menurut Yaitu Namanya Hukuman Percobaan Misalkan Nake Menyatakan Bahwa Terbukti Terjauh Inyoman Melakukan Terbuatan Sebagaimana Didawakan Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Konservasi 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 Ketanya Hayati Dan Ekosistemnya Tetapi Dengan Berbagai Pertimbangan Bahwa Tidak Perlu Menjalani Hukuman Sepanjang Dalam Kurun Waktu Misalkan Dalam Satu Tahun Dia Melakukan Tindak Bidana Yang Serupa Jadi Misalkan Itu Sebagai Salah Satu Solusi Ketika Kemudian Pada Saat Penyidikan Pada Saat Penuntutan Itu Atau Dawaan Dan Penuntutan Itu Tidak Dilakukan Penghentian Dengan Alasan Retor Justice Tetapi Masih Ada Peluang Terkait Dengan Apa Yang Disebut Hukuman Percobaan Atau Sekurang-kurangnya Bila Hakim Ternyata Tidak Mengambil Putus Dengan Pilihan Percobaan Bisa Saja Menjatuhkan Sebuah Pucan Yang Paling Ringan Misalkan Misalkan Ya Umpama Itu Adalah Ya Kalau Bulan Maret Itu Dia Diperiksa Maret April Kira September April Maret April Mei Juni Juli Agustus September Anan Ya Bisa Hukumannya Impas Dengan Masa Tahanan Gitu Jadi Kalau Umpama Saja Terdakwa Ditahan 6 Bulan Ya Bisa Saja Kemudian Dijatuhkan Pidana Penjaranya Itu Adalah 6 6 Bulan Penjara Sehingga Nanti Setelah Dipotong Tanan Dia Bisa Bebas Itu Adalah Salah Satu Parangkali Satu Ide Yang Dipakai Untuk Menjatuhkan Pertanya 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 Tapi Dengan Fakta-fakta Yang ada Pak Ufron Melihat Yang disebutkan Tadi Bahwa Ini Dianggap Sebagai Hama Dia Menemukan Ini Di Ladang Dan Sebagainya Tidak Berupaya Untuk Menjual Belikan Apakah Itu Sudah Akan Cukup Untuk Bisa Dipertimbangkan Oleh Hakim Untuk Meringankan Untuk Sehingga Hakim Nanti Bisa Menjatuhkan Putusan Yang Kemudian Dipaskan Dengan Masalah Pengan Itu Salah Satu Hal-hal Yang Meringankan Bagi Terdakwah Selain Yang Bersangkutan Adalah Misalkan Tidak Pernah Melakukan Hidupi Dana Sesungguhnya Adalah Pencinta Batang Misalkan Itu Adalah Bisa Dipakai Sebagai Dasar Pertimbangan Yang Meringankan Hukuman Terdakwah Atau Misalkan Oke Bahwa Memang Ini Terbukti Bersalah Saya rasa Dan Meyakinkan Misalkan Misalkan Terbukti Bersalah Agar Juga Ini Ada Proses Namanya Edukasi Bahwa Ternyata Bahwa Landak Jawa Itu Adalah Satwa Yang Dilindungi Dan Kemudian Tidak Boleh Setiap Orang Lantas Memeliharanya Meskipun Pencinta Binatang Ya Tentu Bisa Saya Katakan Bahwa Betul Kamu Terbukti Supaya Landak Landak Lain-lain Tidak Dibihara Orang Ya Anda Tetap Saya Hukum Tapi Hukumannya Pas Misalkan Dengan Pertimbangan Masa Penahanan Kalau Bicara Restoratif Justice Ketika Prosesnya Sudah Sampai Sejauh Ini Berarti Sudah Tidak Bisa Diupayakan Untuk Itu Pak Mas Dis Menurut Saya Memang Ketentuan Tentang Restoratif Justice Atau Keadilan Restoratif Itu Di Indonesia Itu Masih Sektoral Masih Sporadis Maksudnya Itu Diatur Di Dalam Peraturan Kapolri Terkait Dengan Pengentian Penyidikan Terus Kemudian Diatur Dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Yang Menyatakan Bahwa Penuntutan Bisa Dihentikan Karena Alasan Restoratif Justice Yang Antara Lain Syaratnya Tidak Pernah Di Hukum Kemudian Ancaman Bananya Ada 5 Tahun Gitu Selinya Bahwa Perkara Ini Sejak Sebelah Boleh Jaksa Bisa Dihentikan Alasan Restoratif Justice Karena Memang Ancaman Dananya Maksimal 5 Tahun Gitu Tetapi Kemudian Itu Tidak Berlaku Apa Yang Disebut Sebagai Criminal Justice System Maksudnya Soal Pengentian Penyidikan Pengentian Penuntutan Termasuk Nanti Apa Putusan Pengadilan Berdasarkan Restoratif Justice Justice Itu Harusnya Dalam Satu Sistem Yang Itu Diatur Di Dalam KUHAP Atau Nanti Dia Juga Dalam Revisi KUHAP Sehingga Tidak Sepotong Potong Tidak Sektoral Tidak Seporadis Tapi Sebagai Criminal Justice System Sistem Peradilan Pidaya Terpadu Seharusnya Ini Diatur Dalam Sistem Hukum Yang Itu Diatur Di Dalam Revisi KUHAP Supaya Tidak Saja Ditingkat Penyidikan Ditingkat Penuntutan Termasuk Ditingkat Pemeriksaan Sidang Pengadilan Bisa Diputus Dengan Kedil Restoratif Sebagai Kedat Timbangan Saya Kira Itu Kedepan Yang Menurut Saya Direkomendasikan Di Dalam Muka Merevisi KUHAP Tidak Persifat Sektoral Tetapi Adalah Persifat Komprehensif Sebagai Satu Kesatuan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Kira-kira Gitu Mas Dista Luar biasa Terima Kasih Sekali Laki Pak Ufron Kita Jadi Dapat Banyak Sekali Insight Pandangan Terhadap Hukum Yang Awalnya Kita Bisa Jadi Kita Bisa Saja Menjadi Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Kita Sadari Jadi Kita Harus Melag Hukum Jadi Tidak Bisa Berdari Sosialisasi Yang Kurang Karena Memang Kita Harus Mengikuti Pasal-pasal Yang Ada Dalam Hukum Ini Dan Terima Kasih Dr. Hufron Sehat Selalu Kita Jumpa Lagi Selain Waktu Selamat pagi Terima Terima Kasih Mas Surabaya Pak Hufron Yang Memang Menjelaskan Kita Ikuti Persidangannya Jangan Buru-buru Emosi Ini Jaksanya Keras Ini Persidangannya Tapi Pak Hufron Menyampaikan Bisa Saja Dari Gerakan Masyarakat Kesaksian Kesaksian Dari Warga Desa Yang Bersama Dengan Pak Nyoman Itu Memang Bisa Meringankan Nantinya Hukuman Jika Memang Nantinya Akan Diponis Untuk Menerima Hukuman Betul Mudah-mudahan Hakimnya Bisa Lebih Objektif Dan Melihat Ini Sesuai Dengan Fakta-fakta Yang Ada Oke Kita Mau Akan Lebih Santai Dulu Di Segmen Berikutnya Kita Cek Beberapa Video Yang Memang Lagi Viral Usai Jadak Kami Kembali